Selamat malam, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Selamat bertemu lagi, sesudah terakhir sebelum Pasca, kalau tidak salah. Dan walaupun sudah masa Pasca pekan keempat sekarang, terkenankan saya mengucapkan selamat Pasca untuk semua. Pasca tahun ini sedikit lebih rileks, lebih longgar, setidak-tidak di tempat saya, tidak terlalu ketat dengan protokol kesehatan, umat sudah bisa lebih bersuka cita, bergembira di dalam perayaan ini. Syukur, berita gembiranya adalah bahwa malam Pasca saya berkesempatan membaptis dua jiwa lagi ke dalam persekutuan gereja kudus, dua cewek muda asal Australia yang ada di Batam, dan tiba-tiba merasa senang, ingin menjadi katolik, katekesinya selama satu tahun, dan malam Pasca lalu, dibaptis di tempat saya. Syukur kepada Allah. Baik malam ini, kepada kita disodorkan tema, bebas untuk taat kepada kendak Allah. Perkenankan saya untuk mulai share screen, supaya saudara-saudara bisa mengikuti proses pengajaran bersama malam ini. Saya harap semua orang sudah bisa melihat penampilan di layar. Baik, tema kita bebas untuk taat pada kendak Allah. Dan oleh desain flyer yang dikirimkan kepada saya, ini sebuah simbol yang bagus, kendak bebas diberi panah dua arah. Jadi bisa memilih ke kiri, bisa memilih ke kanan. Dan itu praktis memberi kita sebuah kesempatan untuk membuat keputusan. Dan sesungguhnya kira-kira demikian inti yang anda kita bahas di dalam pengajaran malam ini. Saya hendak memulai dengan mengutip apa yang menjadi pengajaran gereja yang saya ambil dari Katekismus Kerja Katolik nomor 1730. Saya bacakan, Bapak dan Ibu silahkan mengikutinya. Allah telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan telah memberi kepadanya martabat sebagai pribadi yang bertindak seturut gandak sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Allah bermaksud menyerahkan manusia kepada keputusannya sendiri. Ini dikutip dari Sirak Bapak 15, ayat 14. Supaya ia dengan sukarela mencari penciptanya dan dengan mengabdi kepadanya secara bebas mencapai kesempurnaan sepenuhnya ia membahagiakan. Ini dikutip dari Gaudium et Spes, satu dokumen konsilipatikan kedua yang membahas terutama tentang ajalan sosial gereja, peranan gereja di dalam keras lantar dunia. Dan untuk menegaskan pentingnya kebebasan manusia ini, pendapat Santo Irenius, seorang Bapak gereja, dikutip, manusia itu berakal budi dan karena ia citra Allah, diciptakan dalam kebebasan. Ia Tuhan atas tingkah lakunya. Tentu saja pengajaran ini disampaikan oleh gereja dalam katekismus gereja katolik, diharapkan untuk menjadi perhatian segenap orang beriman. Tapi pertanyaan kita adalah, termenai kebebasan ini sesungguhnya datang dari mana? Baik. Untuk inspirasi malam ini, nanti kita akan membahas surat Paulus kepada umat di Galaxia, bab 5, 13, 14, yang dipadukan dengan inspirasi yang kita ambil dari surat-surat Santa Faustina, yang ditulis di dalam buku harian Santa Faustina, nomor 1104 sampai 1107. Nanti kita akan lihat itu satu persatu di layar. Tapi saya hendak mengawali pembicaraan dulu tentang hakikat kebebasan yang melekat pada setiap pribadi yang diciptakan. Nah, di mana poin pertama yang hendak saya garis bawahi adalah bahwa kebebasan manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Ini penting untuk disadari semua orang. Manusia diciptakan dengan kehendak bebas. Nah, di mana indikator bahwa manusia itu diciptakan dengan kehendak bebas. Pada kitab kejadian bab 2, ayat 19 sampai 20, kita baca ini. Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala... Jadi sekarang kita lihat di sini, intinya adalah demikian. Manusia itu ciptaan Tuhan. Begitu juga binatang hutan dan segala burung di udara, itu ciptaan Tuhan. Tetapi nama semua makhluk ciptaan itu diserahkan kepada manusia untuk menamainya. Dan yang menariknya, nama yang diberikan manusia itulah nama yang diterima oleh Tuhan. Demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang di hutan. Praksisnya adalah manusia memberikan nama kepada seluruh isi alam semesta. Sehingga kita dari bumi ini memiliki perspektif atau nama yang bisa kita pahami, yang bisa kita bagikan, yang bisa kita komunikasikan kepada berbagai pihak dalam ruang-ruang lingkup kita sendiri. Ini aspek pertama. Manusia diciptakan dengan kandat bebas. Muncul ketika manusia diberi peranan untuk memberikan nama-nama ciptaan lain itu. Walaupun kita melihat, ini sederhana saja. Tuhan memberi kesempatan kepada manusia untuk memberikan nama kepada ciptaan lain. Kelihatan sederhana. Tetapi pesan yang tersirat di dalam, itu luar biasa dalam. Yakni, Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memakai seluruh potensi yang melekat pada hakikat dirinya, yang tidak ada pada binatang lain, ciptaan lain. Yang sanggup memberi nama itu manusia. Dan binatang lain itu tidak ada yang memberi nama, namanya sendiri. Dia anjing, dia kucing, dia kuda atau sapi dan sebagainya. Tidak ada. Hanya manusia bisa memberi nama. Sehingga saya teringat ada teman kami yang bekerja di Pinang Soli di Kauskop Kausipulga. Itu anjingnya itu diberi nama kucing. Sehingga ketika tamu-tamu datang, dia panggil anjingnya itu dengan kucing. Lalu anjingnya itu berlari-lari datang. Lalu dia panggil, ini, sini, makanan mau diberi. Lalu orang-orang bilang, tapi itu kan anjing. Dia bilang, iya, ini anjing. Tapi namanya kucing. Nah, anjing itu kan tidak sadar. Dia kucing atau anjing. Dia hanya mendengar bunyi yang familiar dalam telinganya. Tuhan memberikan kepada manusia kesempatan untuk memanfaatkan potensi yang melekat pada hakikat dirinya. Hakikat diri manusia yang tidak ada pada ciptaan lain itu apa? Intelektualitas. Intelektualitas itu nomor satu. Kemampuan berpikir untuk mengambil keputusan. Dan yang kedua adalah kebebasan. Dia bebas untuk menamai apa yang menurut dia baik. Menurut dia baik. Dan yang familiar bagi dia. Dan itu yang memberikan kepada kita gambaran hakikat manusia yang begitu istimewa dihadapan semua cipta yang lain. Jadi sederhana saja. memberikan nama kepada makhluk yang lain. Tetapi pesan dibalik itu, itu sebetulnya sangat dalam. Membahasakan siapa manusia di mata Tuhan. Kehendak bebas yang lain ditampilkan di sini. Kejadian bab 3 ayat 6. Ini dari perspektif negatif. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagipula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, perempuan itu yakni Hawa atau Eva dalam kitab kejadian, itu sebetulnya pertama pada waktu digoda Iblis, itu dia sudah berkata bahwa tidak. Tuhan mengatakan bahwa kalau kami makan buah dari pohon itu, kami akan mati. Lalu ular mengatakan bahwa tidak. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Malah kamu akan menjadi sama seperti Allah. Jadi ular menciptakan satu informasi palsu. Atau bahasa kita sekarang itu hoax. Jadi Adam dan Eva itu jatuh ke dalam dosa. Itu terjadi karena hoax pertama di dalam sejarah peradaban manusia. Eva mengambil buah itu dan memakannya. Tapi yang menarik juga adalah diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah, mengapa Adam tidak menolak? Adam kan tahu bahwa memakan buah itu adalah satu kehendak yang salah. Satu keputusan yang salah. Karena itu melanggar perintah Tuhan. Tetapi di sini kita melihat sisi lain dari kebebasan manusia. Yakni manusia bisa mengambil jalan yang salah sesuai dengan kebebasan tersebut. Kehendak dia. Nah, pertanyaan kita mengapa Tuhan tidak melarang? Karena Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarannya sendiri. Hakikatnya sendiri. Sehingga pribadi manusia yang hidup itu adalah cerminan kepribadian Allah yang lengkap dengan keandak bebas, lengkap dengan intelektualitas, lengkap dengan kreasi dan daya cipta. Lalu, kalau Tuhan mengusnahkan manusia, berarti dia membatasi sesuatu yang dia ciptakan menurut hakikat dirinya sendiri. Yang pesan terdalamnya adalah Tuhan melawan dirinya sendiri. Lalu, apa gunanya dia menciptakan segenap dunia dan isinya ini? Ini dua contoh bagaimana yang kita ambil dari kitab kejadian. Saya sengaja mengambil dua sisi yang bertentangan. Satu adalah sisi positif, yakni dia mengeksplorasi potensi positif, dipergunakannya untuk kebaikan seluruh alam raya. Memberikan nama. Sehingga ada distingsi, ada pembedaan dari satu ciptaan kepada ciptaan yang lain. Itu kelebihan manusia. Tapi pada sisi lain, manusia memanfaatkan kebebasannya ternyata untuk berdosa. Dan di sini titik persoalannya. Karena dosa memiliki konsekuensi yang lain yang tidak diperhatikan oleh manusia sebelum dia sendiri melakukan dosa tersebut. Nah, sisi ini yang mau saya padukan dengan apa yang ditampilkan dalam buku harian serta Faustina. Nah, ini menarik. Satu temuan menarik yang saya sendiri selama ini tidak terlalu perhatikan. Tapi Ibu Regina beberapa waktu lalu mengirimkan nomor-nomor ini kepada saya. Konsep ini. Bahasa apa? Ide-ide dari nomor-nomor ini bisa dipakai. Dan saya merasa itu satu hal yang bagus ternyata, karena saya sudah membaca bagian ini tetapi tidak sampai memikirkan secara khusus bahwa dari sini sebuah tema bisa dilahirkan untuk pengajaran kita malam ini. Maka terima kasih, Ibu Regina, sudah mengirimkan nomor-nomor ini yang akhirnya saya eksplorasi, saya dalami untuk menjadi tema pembicaraan kita malam ini. Nah, kita baca dulu catatan Santa Faustina. Nomor 1104. Hari ini ada pengajaran yang indah mengenai kebaikan dan kerahiman Allah. Dalam konferensi ini, jiwaku merasakan nyala kasih Allah dan aku memahami apa artinya sabda Allah adalah sabda yang hidup. Nomor 1105. Latihan khususku masih tetap sama. Yakni kesatuan dengan Kristus yang maharahim dan silensium. Silensium artinya menjaga keningan. Bunga. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. Saya minta maaf sekalian, karena di seluruh kawasan perumahan saya sekarang lagi gelap gulita, jadi tidak bisa saya menunjukkan wajah saya karena saya pakai komputer desktop, dan itu blackout sekarang, dia tidak bisa menampilkan apa-apa. Kita lanjutkan dengan buku harian nomor 1105. Latihan khususku masih tetap sama. Yakni, kesatuan dengan Kristus yang maharahim dan silensium, bunga yang aku letakkan di kaki bunda Allah untuk bulan Mei adalah pengamalan silensium. Jadi bagaimana Santa Faustina menghayati silensiumnya ini? Ini yang sangat penting. Mohon pindahkan ke slide berikut. 1106, keutamaan tanpa kebijaksanaan itu sama sekali bukan keutamaan. Hendaknya kita sering mohon kepada Ruh Kudus supaya dianugerahi rahmat kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan meliputi pertimbangan yang cermat, permenungan yang rasional, dan keputusan yang tegas. Keputusan akhir selalu ada di tangan kita. Kitalah yang harus memutuskan, dan kita dapat dan wajib meminta nasihat dan pencerahan. Sekarang pindah ke slide 1107. Hari ini, dalam meditasi, Allah memberiku terang batin dan pemahaman mengenai apa artinya kesucian dan apa yang terkandung di dalamnya. Meskipun sudah seringkali aku mendengar hal ini dalam konferensi-konferensi, hari ini jiwaku memahaminya secara berbeda. Yakni ketika ia mulai memahaminya berkat terang Allah yang memberinya pencerahan. Bukan rahmat, bukan wahyu, bukan penampakan, bukan anugerah yang membuat satu jiwa menjadi sempurna. Tetapi lebih-lebih, kesatuan mesra jiwa itu dengan Allah. Karunia-karunia itu hanyalah sekedar hiasan bagi jiwa. Bukan hakikat atau kesempurnaannya. Kesucian dan kesempurnaanku ada pada kesatuan erat antara kehendakku dan kehendak Allah. Allah tidak pernah memperkosa kehendak bebas kita. Kita mau menerima rahmat Allah atau tidak, terserah sepenuhnya pada kita. Kita akan bekerjasama dengan rahmat Allah atau tidak, juga terserah pada kita. Ini ada beberapa catatan yang dikutip dari catatan harian Santa Faustina, yang bagi saya itu paralel dengan contoh-contoh kehendak bebas yang tadi diambil dari kitab kejadian. Saya ingin memberikan beberapa penegasan. Mohon pindah ke slide berikut. Beberapa penekanan. Yang saya tekankan di sini adalah perspektif Santa Faustina. Pertama, Santa Faustina itu taat pada aturan yang ditetapkan komunitas. Ketaatan pada aturan yang ditetapkan komunitas. Dalam hal ini adalah silensium. Silensium itu hening saat hening, itu bagi terekat saya yang aktif, atau seperti para suster seperti FSE, atau Karitas, atau SSPS, yang aktif silensium itu hanya waktu-waktu tertentu saja. Seperti sesudah ibadat malam, pagi sebelum misa, dan sebagainya sampai misa, atau pada waktu retret, itu baru silensium. Tapi biara karmelit misalnya, itu silensium itu hampir sepanjang waktu. Mereka biara karmelit diskalsia misalnya, itu hanya setengah jam sehari, mereka bisa berkumpul untuk rekreasi, dan waktu itu baru boleh omong. Semua yang lain itu dilakukan dalam diam. Maka aturan ini, silensium itu sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat. Dan Santa Faustina taat pada aturan ini. Malah dia jadikan itu sebagai sebuah persembahan. Persembahan kepada Bunda Maria. Ini pas bulan Mei. Itu sama dengan kita. Santa Faustina juga berdeposi kepada Bunda Maria. Dan dia persembahkan silensium itu sebagai amalan dia selama bulan Mei. Yang kedua, Santa Faustina berusaha memahami kendak Allah di dalam tata aturan dan pengajaran-pengajaran wajib di dalam komunitas biara. Biara ya, bukan biasa. Biara. Sudah sering ada pengajaran serupa. Yang tadi disebut konferensi-konferensi, itu adalah pengajaran-pengajaran yang dibuat di dalam komunitas-komunitas biara. Misalnya oleh Bapak Rohani, atau oleh Pastor Paroki, atau oleh seorang yang diundang untuk memberikan materi-materi tertentu, itu disebut sebagai konferensi. Dan konferensi ini wajib bagi biasanya para anggota biara. Nah, dia sudah sering mendengar ada pengajaran serupa, tetapi dia selalu mengikutinya. Dan hari itu dia mengalami pencerahan tentang sabda yang hidup. Nah, poin ketiga yang ditekankan Santa Faustina adalah bijaksana dalam bersikap yang ditopang oleh tiga elemen. Pertimbangan yang cermat, permenungan yang rasional, dan keputusan yang tegas. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Bahwa dia biasanya dalam bersikap yang ditopang oleh tiga elemen ini. Pertimbangan yang cermat, permenungan yang rasional, dan keputusan yang tegas. Yang keempat, dia menyadari dilema dalam menerapkan kehendak bebas itu. Karena orang bebas untuk mengikuti dan mengabaikan kehendak Tuhan. Jadi mau memanfaatkan rahmat Tuhan, baik. Kalau tidak mau memanfaatkan rahmat Tuhan, itu juga keputusan pada kita. Nah, ini yang penting. Lihat poin sebelumnya, bagian ketiga. Keputusan yang tegas. Sekarang kita mau melihat penekanan ini, dan coba kita hantar ke dalam pengajaran kita malam ini. Mohon pindah ke slide berikut. Materi yang saya ambil, diambil dari kit surat Paulus kepada umat di Galatsia, bab 5 ayat 13 sampai 14. Saya kasih judul di atas itu, Ketaatan dalam Pengajaran Paulus. Kita baca dulu dua ayat yang menjadi fokus perhatian kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkanlah layan seorang akan yang lain oleh kasih. Seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesama memanusia seperti dirimu sendiri. Dari dua ayat ini saja, saya rasa saudara-saudara sudah bisa menduga arah pembicaraan saya malam ini akan kemana. Saya mengambil tiga kata kunci yang akan menjadi pusat analisis kita dalam berbicara tentang ketaatan menurut pengajaran Paulus. yakni, kata merdeka, yang kedua adalah melayani, dan yang ketiga adalah kasih. Merdeka, saya ambil dari mana? Dari 5.13. Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melayani, disitu melayankan, layanilah. Itu kata kunci kedua adalah melayani. Dan yang ketiga, kasihilah sesama manusia. Diambil di situ kasih. Nah, kemerdekaan, melayani, dan kasih. Itu menjadi tiga poin penting untuk memahami makna kebebasan. Makna kebebasan untuk taat pada kehendak Allah yang menjadi pusat perhatian kita malam ini. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yakni merdeka. Mohon dipindahkan ke selanjutnya. Nah, untuk memberikan ilustrasi tentang merdeka, saya mengajakmu untuk melihat apa yang ditulis oleh kitab Putra Sirat. Kalau di dalam Alkitab Deutrokanonika, kitab Putra Sirat itu Anda temukan di dalam daftar kitab-kitab Deutrokanonika. Nah, bab 5 ayat 14 berbicara demikian. Pada awal mula, Tuhan menjadikan manusia serta menyerahkan kepada keputusannya sendiri. Menyerahkannya kepada keputusannya sendiri. Nah, ayat ini sebetulnya paralel sekali dengan dua deskripsi tentang kebebasan manusia yang tadi saya tampilkan dari kitab Kejadian. Menyerahkannya kepada keputusannya sendiri. Nah, keputusan manusia yang pertama adalah menamai binatang-binatang atau tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewan itu menurut rencananya sendiri dan Tuhan menerimanya. Nah, itu yang positif. Keputusan yang lain adalah berdosa. Dia memakan buah pohon yang dilarang Tuhan. Jadi, dia mengabaikan perintah Tuhan. Itu juga keputusan. Nah, di sini kita melihat bahwa Putra Sirak menyarikan semua itu pada satu kalimat ini. Pada awal mula, Tuhan menjadikan manusia serta menyerahkannya kepada keputusannya sendiri. Nah, kita lihat ayat 15. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setiap pun dapat kau pilih. Asal sungguh mau, engkau dapat menepati hukum dan berlaku setiap pun dapat kau pilih. Jadi, pada satu sisi tadi, manusia bisa memutuskan sesuatu untuk melakukan yang salah dengan berdosa tadi. Itu keputusan manusia untuk berdosa. Godaan datang dari iblis, tetapi keputusan untuk berdosa itu datang dari manusia. Nah, Sirak menekankan bahwa manusia sesungguhnya bisa memilih untuk menepati hukum. Dan dia berlaku setia pada apa yang dia pilih tersebut, yakni hukum. Nah, di dalam masyarakat umum, itu kebebasan itu lebih dipahami sebagai bebas untuk bertindak sesuka hati dan bebas untuk melawan apa-apa yang mapan. Banyak sekali, jarang kita mendengar deskripsi tentang bebas dalam arti, bebas dalam arti untuk taat pada sesuatu. Kita orang lebih memilih untuk bebas berbuat sesuatu sekandaknya. Itu kebebasan liar namanya. Sementara, perspektif putra Sirak adalah bebas untuk menepati hukum. Dan berlaku setia pada hukum itu. Nah, di sini Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk memanfaatkan kebebasannya untuk hal-hal yang benar. Tetapi juga tidak menghalangi ketika manusia memanfaatkannya untuk hal-hal yang salah. Yang penting bahwa manusia harus siap untuk menanggung konsekuensinya. Saya ingat ada seorang Dermania sedikit tergoncang iman ketika kita berbicara tentang Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas. Lalu ketika manusia berdosa, manusia itu disalahkan. Dan bahkan diancam dengan masuk neraka. Lalu dia katakan, kalau itu kenapa Tuhan menciptakan saya dengan kehendak bebas? Maka saya bebas untuk berdosa. Saya bilang, betul. Kamu bebas untuk berdosa. Tetapi setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Karena kamu bebas untuk berdosa, maka kamu memisahkan diri dari himpunan umat Allah yang memilih Tuhan yang adalah cinta. Ketika engkau mengingkari Tuhan, mengingkari Tuhan, engkau mengingkari hakikat terdalam dari persekutuan umat, yakni cinta. Maka sebagai orang yang mengingkari cinta, aku tidak berhak menikmati cinta, keselamatan yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang setia. Sekarang kita lanjutkan ke slide sebegut. Silahkan. Yang kedua adalah kasih. Kita bicara kasih dulu sebelum kita masuk ke dalam pelayanan. Karena kebebasan itu sebagai modal dasar, kasih itu sebagai nilai ideal. Lalu nanti sebentar kita akan masuk pelayanan yang menjembatani kedua-duanya. Idealnya adalah yang tergambarkan di dalam ucapan Yesus, yakni Yohanes bab 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini ucapan Yesus sebelum dia sendiri menderita sengsara. Ini percakapan dengan para murid pada perjamuan malam. Nah, Yesus mengingatkan para murid bahwa kasih terdalam, kasih yang lebih besar, yang luar biasa besar itu, itu adalah orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dia katakan di situ. Tidak ada kasih yang lebih besar. Tidak ada yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kata lain, Yesus mau katakan kepada murid-muridnya begini. Kalau kamu ingin melihat kasih yang lebih besar, tunggu nanti peristiwa salib. Ketika saya menyerahkan diri untuk keselamatanmu. Itu adalah wujud kasih yang paling besar. Nah, tapi para murid waktu itu belum memahami. Mereka bahkan kemudian terbukti melarikan diri ketika Yesus ditangkap, lalu diadili, kemudian dihukumati. Maka di situ kita melihat Yesus meletakkan satu standar yang sangat tinggi tentang apa artinya kasih yang ideal ini. Nah, interesannya, sebelum berbicara tentang kasih yang ideal tadi, ternyata Tuhan sudah lebih dahulu memberikan perintah kepada para muridnya ini. Apa yang Tuhan katakan? Dalam pembicaraan tentang hukum utama, Yesus memberikan dua dimensi kasih. Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini perintah. Ini perintah yang paling utama. Dengan kata lain, mengasih itu bukan hanya pilihan bebas. Dalam perspektif Kristiani, mengasih itu sebuah perintah. Maka sebagai orang Kristiani, engkau wajib mengasih Tuhan, dan wajib mengasih sesamamu. Nah, wujud kasih inilah yang kita sebut sebagai pelayanan. Wujud kasihnya adalah pelayanan. Kita pindah ke slide selanjutnya. Pelayanan. Pelayanan ini tidak semata-mata sekedar menyenangkan orang. Pelayanan itu juga tidak semata-mata sekedar kewajiban. Kalau kita pergi belanja ke tuku, kita melihat itu para pelayan toko itu bersikap ramah. Atau para pelayan restoran yang kita datang itu bersikap ramah. Keramahan mereka itu adalah sebuah pelayanan bisnis. Itu bukan karena mereka senang kita datang. Bukan semata-mata bahwa mereka yang berniat baik mau melayani. Itu adalah satu bagian dari pelayanan bisnis. Dengan kata lain, kalau kita datang dan tidak membeli apa-apa, sekedar duduk isap rokok dalam restoran, pasti mereka akan mengusir kita. Keramahan itu hilang. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari proses bisnis yang sedang dijalani. Tuhan menghendaki agar pelayanan kita itu tidak semata-mata dalam aspek untung dan rugi seperti ini. Ramah demi sebuah keuntungan? Tidak. Tuhan menghendaki pelayanan kita itu lebih membahasakan hakikat siapa kita dan apa tujuan yang mau kita peroleh. Hakikat kita tadi itu sudah jelas bahwa kita diciptakan sebagai manusia dengan kehendak bebas. Tujuan yang kita peroleh adalah yang ingin kita peroleh adalah keselamatan melalui salib dan kebangkitan. Dan kita sudah mendengar bahwa Yesus mengatakan salib itu, korban diri itu adalah wujud tertinggi dari sebuah cinta. Untuk itu kita diberi perintah untuk mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Dan mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita sebut sebagai pelayanan. Maka pelayanan kita itu harus merupakan sebuah bahasa cinta yang bisa kita tampilkan kepada orang. Saya kutip di sini dari 1 Yohanes bab 4 ayat 20. Bareng siapa tidak mengasih saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasih Allah yang tidak dilihatnya. Jadi kalau Anda semua, saudara-saudara semua mengatakan saya mencintai Tuhan daripada saat yang sama memperlakukan orang-orang sekitar dengan cara yang biadab, cinta kepada Tuhan itu pat diragukan. Yohanes 1 Yohanes bab 4 ayat 20 jelas mengatakan ini. Barang siapa tidak mengasih saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasih Allah yang tidak dilihatnya. Itu hakikat. Hakikat pelayanan. Mengasih sesama, melayani sesama, sebagai wujud mengasih Allah. Apa wujudnya? Saya mengambil ilustrasi dengan mengutip pendapat Paulus dari 1 Korintus 9-18. Nanti saya bacakan dulu ini, nanti saya berikan penjelasan analogisnya. Upaku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, Paulus ditanya, apa upahnya mengikuti Kristus dan belajar setia itu? Paulus mengatakan, tidak. Memberitakan Injil itu bagian dari hakikat diriku. Diriku siapa? Diriku yang ditangkap Tuhan di gerbang Damaskus dan diubah dari seorang penganiaya menjadi seorang pewarta. Perubahan ini begitu disyukuri, begitu disyukuri oleh Paulus, dan dia mengatakan diri sebagai orang yang ditangkap Yesus seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Dan dia mensyukuri luar biasa sehingga dia merasa tidak ada alasan yang menghalangi dia untuk tidak memberitakan Injil. Dia bahkan mengatakan, celakalah aku kalau tidak memberitakan Injil. Nah, upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Paralel dengan ini apa yang saya mau katakan? Yang saya mau katakan adalah pelayanan cinta sejati adalah pelayanan yang tanpa pamri. Kalau sudah ada pamri, itu dia bukan cinta sejati, tapi cinta demi sebuah keuntungan. Pamri itu, itu sebuah nilai negatif di dalam satu proses cinta. Bagaimana kalau ada buah-buah cinta? Buah-buah cinta datang sebagai proses tanpa pamri, itu adalah berkat. Tetapi hasil yang diperoleh dari sebuah cinta dengan pamri, itu sekedar keuntungan. Keuntungan yang belum tentu membawa berkat. Nah, hakikat dari pelayanan itu adalah mengasih sesama sebagai wujud mengasih ala. Wujudnya adalah melakukan segala sesuatu itu tanpa pamri, semata-mata demi cinta itu sendiri. lalu ukuran kita untuk melihat pelayanan kita tanpa pamri, ilustrasi itu saya ambil dari 1 Yohanes 4.18. Kita baca. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kasih yang sejati itu melenyapkan ketakutan berarti mengikis semua nilai-nilai yang memungkinkan orang berpikir negatif tentang keputusannya untuk melayani sesama sebagai wujud melayani Tuhan. Memang di dalam kasih itu kita bisa menderita. Kita bisa mengalami penolakan. Kita bisa mengalami penganiayaan. Kita bisa mengalami rupa-rupa kesulitan, karena kita mau berusaha untuk mewujudkan kasih Tuhan melalui pelayanan kita itu. Tetapi, kalau orang yang sungguh-sungguh melihat pelayanan itu sehakikat dengan apa yang digariskan Tuhan, lalu dia melakukannya itu betul-betul tanpa pambri, dia tidak pernah berbalik dari prinsip kasih yang dipegangnya itu. sehingga kesulitan sebesar apapun yang dia hadapi tidak membuat dia untuk menyesal, tidak membuat dia memandang negatif akan kewajiban pelayanan, tidak membuat dia berpikir untuk meninggalkan jalan Tuhan. Nah, sekarang kita melihat tiga nilai ini dihubungkan. Kebebasan kita diciptakan Tuhan. Bebas untuk melakukan yang baik, maupun bebas untuk melakukan yang salah. Tujuan hidup kita adalah mencapai keselamatan. Keselamatan yang terwujud oleh pengorbanan diri Kristus sebagai wujud cinta yang paling tinggi. Nah, kita sebagai manusia berjuang di antara ini. Mewujudkan kasih Tuhan dalam ketidaksempurnaan kita. Nah, sehingga kalau Anda ingat peristiwa pertemuan Yesus dengan para murid sesudah kebangkitan di pantai Danau Galilea, dia bertanya kepada Petrus itu sebanyak tiga kali, Simon anak Yohanes, adakah engkau mengasihi aku? Yesus katakan, Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia tanya lagi, tiga kali. Sudah tiga kali terpenuhi, dia kata kenapa? Gembalakanlah domba-dombaku. Bagaimana mungkin Yesus bisa mempercayakan domba-dombanya kepada Petrus yang jelas-jelas menyangkal dia tiga kali? Penyangkalan Petrus itu sangat serius. Bukankah engkau murid orang ini? Tidak. Saya sama sekali tidak mengenal dia. Padahal Petrus berada bersama Yesus selama tiga tahun, dan dia pernah membuat pengakuan iman di Caesarea Filipi, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tetapi karena Petrus mengakui ketidaksempurnaannya, maka Yesus mencintai Petrus dalam ketidaksempurnaan. Lalu mempercayakan tugas penggembalaan kepada Petrus yang tidak sempurna, agar dalam ketidaksempurnaan dia memimpin orang-orang yang juga sama-sama tidak sempurna, belajar menuju jalan yang benar untuk mencapai kesempurnaan. Apa yang saya mau katakan adalah ini. Sebagai manusia, hakikat cinta Tuhan yang digariskan di sini adalah nilai ideal. Wujud itu adalah perjuangan kita untuk melayani tanpa pamri tadi. Ukuran kita adalah ukuran manusiawi. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk mencintai secara lengkap. Tetapi Dia meminta kita untuk belajar memahami hakikat cinta itu sehingga kita tidak memiliki penyesalan terhadap iman akan Kristus. Kita tidak memiliki keraguan akan tugas pelayanan yang berikan Kristus kepada kita. Dan kita tidak memperpikir untuk mengingkari Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Kita lanjutkan ke slide berikut. Kita sampai kepada bagian akhir dari pengajaran malam ini. Saya terpaksa lari-lari. Saya terpaksa tidak bisa membicarakan secara mendetail karena saya harus paksa mata di dalam kegelapan ini untuk bisa menjawabkan satu persatu berdasarkan ingatannya. Masih gelap di sini, batang masih belum menyala. Bertolak dari semua penjabaran yang saya sampaikan itu, saya memberikan beberapa penekanan sebagai berikut berdasarkan pilihan bebas tadi. Pertama, manusia bebas untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Namun, dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Kalau dia memutuskan untuk berdosa, dia harus bisa menanggung akibat dosa. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain atau Tuhan karena dia berdosa. Karena itu keputusan dia untuk berdosa. Itu dia. Nomor berikut, seorang murid Kristus melihat salib Kristus sebagai standar tertinggi jalan meraih keselamatan. Mungkin semuanya ditampilkan saja. Ditampilkan semua dulu. Lagi, masih ada. Masih ada. Oke, di situ. Sekarang kita lihat satu persatu. Seorang murid Kristus melihat salib Kristus sebagai standar tertinggi jalan meraih keselamatan. Nah, ini penting. Kalau kita ingin meraih keselamatan, tapi kita mengabaikan salib, maka kita mengingkari Kristus. Karena Kristus sendiri untuk keselamatan kita itu wafat di salib. Dan karena dia wafat di salib, dia jadikan itu sebagai contoh bahwa mengasih sehabis-habisnya tanpa paham beri demi orang yang dikasih itu contohnya seperti ini, salib ini. Semua manusia tidak dituntut untuk melewati jalan salib. Tapi kalau jalan salib itu ada, kita tidak bisa mengatakan, kalau begitu saya tidak lagi mengimani Kristus. Jadi bisa. Salib itu bagian integral dari perjalanan hidup kita sebagai orang Kristiani. Poin ketiga adalah penghayatan salib itu dimulai dari hidup di dunia dalam wujud pelayanan. Setelah-setelah ini kan pasti saya yakin terlibat dalam banyak gerakan-gerakan rohania. Banyak yang mungkin jadi pengurus. Banyak yang mungkin menjadi aktivis. Nah, di dalam menjalankan aktivitas-aktivitas ini kita pasti berhadapan dengan pihak-pihak yang suka maupun yang tidak suka, pihak yang mendukung maupun yang melawan. Kita tidak bisa berharap selalu didukung. Kita tidak bisa berharap selalu disukai. Ada sisi lainnya yakni penolakan, ketidaksukaan, dan sebagainya. Itu adalah salib. Salib ini kalau kita tidak ingin sakit, maka kita mudah tinggalkan. Berhenti pelayanan. Berhenti mendorong orang untuk terlibat dalam kegiatan rohani. Maka kita menghindari salib. Tidak usah menerita. Tetapi, kalau kita melakukan itu, kita menginggari kewajiban apostolik. Yakni, mewartakan salib kepada orang lain. Dan pewartaan yang paling efektif itu bukan melalui kata, tetapi melalui teladan. Kesetiaan kepada salib yang paling sederhana sekalipun itu adalah penghayatan salib dari dunia ini. Poin keempat, pelayanan demi keselamatan itu bukan beban, tapi rahmat. Ingat kata-kata Paulus tadi. Upaku adalah mewartakan injil tanpa upah. Celakalah aku kalau tidak mewartakan injil. Nah, pelayanan demi keselamatan itu bukan beban, tapi rahmat. Saya selalu mengagumi guru-guru, guru-guru kita, terutama guru-guru SD dan sebagainya. Saya mengalami guru-guru SD saya itu misalnya, orang-orang yang sangat mencintai profesinya, tetapi tidak memberikan keuntungan ekonomi yang memadai. Kebanyakan mereka itu hidup sederhana sampai wafatnya. Ketika murid-muridnya yang sudah sukses bertemu mereka, lalu sebagai tanda terima kasih murid-muridnya itu memberi hadiah, itu tidak pernah mau diterima. Apa jawabannya? Melihat dirimu sukses saja, itu sudah hadiah yang paling besar untuk saya. Kenapa? Karena profesi dan jabatan yang dulu dia jalankan itu bukan beban, tetapi sebuah kebahagiaan. Jadi itu adalah sebuah rahmat. Dan paling akhir, orang yang memilih terlibat dalam pelayanan adalah orang yang dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dibebaskan dari egoisme. Dibebaskan dari tidak mencintai sesama. Dibebaskan dari tidak mencintai Tuhan. Dibebaskan dari keinginan untuk meninggalkan salib. Dibebaskan dari segala keburukan yang membuat dia akan menyimpang dari jalan kebenaran. Sehingga orang-orang dengan justru dengan pelayanan sebagai orang Kristiani, kita mewujudkan nilai yang paling dasar hakikat diri kita sebagai orang Kristiani. Nah, kalau kita kembali ke tema dasar kita, bebas untuk taat kepada kehendak alat, maka kebebasan sejati seorang Kristiani itu bukan bebas untuk mengingkari jalan alat. Tetapi justru bebas memilih untuk terjun ke dalam pelayanan. Sehingga melalui pelayanan itu, kita dapat sampai kepada nilai terbesar dari keselamatan, yakni korban diri Tuhan yang memungkinkan kita untuk mencapai keselamatan bersama dia. Saya akhiri dulu pembicaraan saya, saya sungguh-sungguh mohon maaf karena ini kecelakaan yang tidak bisa dihindarkan. Dan tadi kekacauan yang ditimbulkan mungkin membuat banyak teman bertanya-tanya dan sebagainya. Saya bisa masih-masih bisa melihat Ibu Pasar Ibu di screen sekarang ada, tapi wajah saya dalam gelap jadi tidak bisa dilihat. Terima kasih untuk kesabaran, terima kasih untuk masih bisa menyelesaikan dengan segala kekurangannya. Semoga tidak mengurangi sukacita dari teman-teman yang setia mengikuti pengajaran sampai selesai. Tuhan berkati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.